One Punch Man One Punch Man karya pembuat bernama One adalah salah satu dari dua Francis Manga atau anime superhero utama dan itu menjadi bagian besar dari kebangkitan kembali kepopuleran anime di seluruh dunia One Punch Man yang dijuluki sebenarnya adalah individu bernama Saitama yang memiliki kekuatan luar biasa meskipun penampilannya yang agak sederhana ini diperkuat oleh mentalitasnya yang santai dan acut-acu menjadikannya jauh dari gambaran superhero pada umumnya karena kekuatannya yang mengerikan kini muncul pertanyaan apakah Saitama ini One Punch Man adalah manusia atau justru dia adalah dewa Meskipun memiliki kekuatan luar biasa, Saitama selalu tampak seperti manusia biasa pada umumnya, pada dasarnya ini menjelaskan mentalitasnya yang terlalu manusiawi ketika berkaitan dengan kebosanan dan hobi Ironisnya penjahat Dr. Genus yang menyeratkan bahwa One Punch Man mungkin sesuatu di luar sekedar manusia biasa Menurut Genus, setiap makhluk hidup memiliki penghalang mental dan fisik pada potensi kekuatannya Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras mereka berlatih dan mendorong diri mereka individu-individu ini hanya akan mencapai tingkat kekuatan tertentu Terima kasih telah menonton! Namun demikian, dia mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh identitas latihannya yang menyebabkan seluruh rambutnya rontok Kemungkinan besar kebenaran dibalik kekuatan dan kemampuan One Punch Man adalah sesuatu ekstrapoliasi yang agak unik dari teori Dr. Genus Karena sifat latihannya dan keberadaan pribadinya sendiri, pengalaman mendekati mati akhirnya membuat Saitama menjadi sosok yang seperti sekarang Situasi seperti ini membantah ide bahwa seseorang dapat menjadi seperti Saitama dengan mengikuti cara latihannya Karena efeknya pada dirinya kemungkinan besar eksklusif untuk genetiknya Oleh karena itu, seseorang yang lain seperti Seibong Genos mungkin bisa mati akibat cara tersebut atau bahkan menjadi seorang pahlawan dengan kekuatan yang jauh berbeda Pada akhirnya, Saitama ingin menjadi lebih kuat dan seorang pahlawan Ketika dia pertama kali mulai berlatih, sehingga cara tersebut berhasil membuatnya menjadi seperti itu Namun demikian, hasil yang tidak dapat disangkal adalah bahwa sekarang dia dapat mengalahkan siapapun hanya dengan satu pukulan Menjadikannya mungkin sebagai pahlawan yang paling mengerikan Namun, usai mengalahkan Garou, muncul teori mengenai Saitama yang mendapatkan kekuatan dewa Meskipun tubuhnya masih manusia, namun sejauh ini Saitama masih menunjukkan tanda-tanda sebagai manusia Walaupun punya kekuatan yang mengerikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!